Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin ya Allah Alamin Pada suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana untuk melajar kedua putra baginda raja Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin Agar suasana mengajar tak terganggu baginda raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak baginda raja Setelah sebulan berlalu baginda raja bertanya kepada Abu Nawas Bagaimana perkembangan anak-anakku Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab Anak paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat mengeluasai pelajaran Tapi kalau Al-Amin masih bodoh paduka Dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan Baginda raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas Tapi dalam hati ia merasa tak yakin Mana mungkin Al-Amin bodoh Sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas Padahalkan keduanya sama-sama anaknya Maka untuk mencari tahu kebenarannya Pada keesokan harinya diam-diam baginda raja mengintip kedua anaknya Yang sedang belajar dari luar ruangan Betapa kaget yang baginda raja melihat Al-Amin sedang dihukum Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas Dengan posisi kaki di angkat satu Baginda raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan Abu Nawas, coba beritahu aku Apa kesalahan yang dibuat Al-Amin? Tanya baginda raja kesal Abu Nawas selalu memberitahu Bahwa sewaktu ulangan Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun Apa buktinya kalau begitu? Tanya baginda raja Paduka, tadi sewaktu ulangan Masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong Untuk menjawab pertanyaan Pertanyaan pertama yang saya ajukan Siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya Sahabat Abu Hurairah Al-Amin juga menulis jawaban yang sama Begitu pula saat saya memberi pertanyaan Siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir Dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama Yaitu Nabi Khidir Kata Abu Nawas menjelaskan Loh Abu Nawas Jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya Protes baginda raja Tapi Paduka Pada pertanyaan ketiga Disinilah saya bisa tahu Bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu Hasil mencontek dari Al-Ma'mun Ujar Abu Nawas Memangnya apa pertanyaan yang ketiga? Tanya baginda raja Pertanyaannya adalah Berapa usia Nabi Sulaiman? Al-Ma'mun menulis di kertasnya Saya tidak tahu Nah di kertas Al-Amin Tertulis jawaban Apalagi saya? Sepontan baginda raja Tertawa terpinggal-pinggal Kisah selanjutnya Seperti biasa Setiap pagi Abu Nawas Pergi ke hutan Untuk mencari kayu bakal Kali ini Abu Nawas Mendapatkan kayu Lebih banyak dari biasanya Ia pun tak lupa Memacatkan syukur kepada Allah Kayu bakar yang banyak ini Pasti akan menghasilkan Uang yang melimpah Pikir Abu Nawas Tapi saat ia hendak Memanggul kayu tersebut Abu Nawas tak mampu Melakukannya Kemudian lewat Dua orang kawan Abu Nawas Ya Abu Nawas Banyak sekali kayumu itu Kamu gak akan mampu Memingkulnya sendirian Kata kawannya Ia nih Kebetulan sekali kalian datang Coba bantu meletakkan Kayu ini di punggungku Pinta Abu Nawas Waduh Mohon maaf nih Abu Nawas Kebetulan kami juga Lagi ada kepentingan Mendesak Kami gak bisa Membantumu Ya Semoga Allah menolomu Abu Nawas Jawab mereka berdua Dan pergi meninggalkan Abu Nawas Alah Bilang saja Gak mau bantu Pakai banyak alasan segala Kerutu Abu Nawas Dalam hati Dengan sekuat tenaga Abu Nawas Mengangkut kayu itu Seorang diri Namun kejadian naas Dialaminya Ia terpleset dan jatuh Kayu-kayu yang dibawanya pun Jatuh berserakan Dimana-mana Abu Nawas melihat Ke arah sekitar Menewok kanan-kiri Tapi tak ada seorang pun Disitu Untuk dimintai bantuan Tiba-tiba Lewatlah seorang Yang berpawakan tinggi Dan besar Eh kawan Tunggu Aku minta tolong dong Kumpulin kayu bakar yang berserakan Dan meletakkannya di bonggungku Pinta Abu Nawas Boleh Tapi upahanya apa nih Kalau aku membantumu Tanya lelaki itu Gak ada apapun kawan Jawab Abu Nawas Baiklah Balas lelaki tersebut Dengan tersenyum Ia lalu membantu Abu Nawas Mengumpulkan kayu yang berserakan Dan meletakkannya di bonggung Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Melanjutkan perjalanannya Menuju pasar Dari hasil penjualan kayunya Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak Saat ia hendak pulang Tiba-tiba ia dihadar lelaki yang telah menolongnya Lelaki itu menyelurkan tangannya sambil berkata Mana upahku Upah? Upah yang mana? Tanya Abu Nawas Lah tadi kan kamu bilang akan memberiku upah Balas lelaki tersebut Maka terjadilah projek cokan diantara mereka berdua Karena tak ada yang mau mengalah Lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuhan Hakim Dan singkat cerita Sampailah mereka berdua di hadapan Tuhan Hakim Mereka lalu mengadukan masalahnya Tuhan Hakim Abu Nawas ini sudah berjanji akan memberi saya upah Tapi ketika saya tagih Dianya gak mau memberikannya Ujar lelaki itu Benar kamu gak mau memberikannya Abu Nawas? Tanya Tuhan Hakim Ya benar sih Tapi aku bilangnya kan gak ada apapun Namun dia memaksaku untuk memberikan upah Kata Abu Nawas membela diri Apapun janjimu Kamu harus memberikannya Abu Nawas Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua Tutur Tuhan Hakim Mendengar keputusan Tuhan Hakim Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuhan Hakim Baiklah Tuhan Hakim Saya akan memberikan dia upah Sesuai dengan apa janji saya Ucap Abu Nawas Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya Dan memberikannya kepada lelaki tersebut Betapa kiranya lelaki itu Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas Dan tangannya meroboh ke dalam kantong itu Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong Lelaki tersebut menjadi marah Apa-apaan ini Abu Nawas menibuk ke Tuhan Hakim Dia memberikan kantong kosong Kata lelaki itu mengandung Memangnya apa isi kantong itu? Tanya Tuhan Hakim Gak ada apapun Tuhan Hakim Jawab lelaki tersebut Nah kalau gitu Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya Bukankah Abu Nawas bilang Kalau upahnya adalah gak ada apapun? Jelas Tuhan Hakim Dengan ini Permasalahan kalian saya anggap selesai Silahkan kalian berdua pulang rumah masing-masing Ucap Tuhan Hakim Kisah selanjutnya Dikisahkan ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Bagdad Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai Tuhan Dan untuk membuktikan ucapannya Ia akan terjun ke Suwetigris Kalau Tuhan itu memang ada Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam Teriaknya di hadapan orang-orang Maka pergilah dia menuju Sungai Tigris dan terjun ke dalamnya Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan Ada yang mencemooh Banyak pula yang menghujat Dah biarkan saja dia tewas tenggelam Biar tahu rasa Kata beberapa warga Namun dari sekian banyak orang yang cengkel dengan sikapnya Ternyata ada saja yang merasa kasihan Dan hendak menolongnya Akan tetapi si ateis menolaknya Aku gak mau ditolong siapapun Kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap itu ada Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya Walah dasar orang gila Empat orang-orang yang menyaksikan Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai Si ateis pun mulai kelelahan Tapi ia tetap pada pendiriannya Sementara Abu Nawas yang baru saja pulang dari pasar Melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai Ini ada apa ini? Korami sekali? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga Kemudian Abu Nawas diberitahu Perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan Tanpa pikir panjang Abu Nawas segera menghampirinya Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan Teriak si ateis Lah siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya mau memberitahu Bahwa Tuhanku mengatakan padaku Dia sudah menunggumu di alam kematian Dan katanya sudah tak sabar ingin menyiksamu Balas Abu Nawas Mendengar hal itu si ateis menjadi kebetaran Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam Akan tetapi karena sudah kelelahan Usahanya itu pun sia-sia Dan tubuhnya mulai hanya tenggelam Tolong aku Tuhan selamatkan aku Pinta si ateis kepada Abu Nawas Waduh maaf nih Aku kan bukan Tuhan Balas Abu Nawas Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam Barulah Abu Nawas mengangkatnya ke daratan Ketika si ateis sadar dari pingsannya Ia pun bertanya Dimana aku? Apa aku di alam kematian? Tanyanya ketakutan Lain kali kalau kamu berbuat seperti ini lagi Aku akan membiarkanmu Bentak Abu Nawas Si ateis pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan Teruslah berbuat kebaikan Karena ketahuilah kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang Tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax